Pengacara Brip KRR, Erman Umar, mengatakan kliennya tak mencurigai adanya aksi pelecehan seksual di Magelang. Menurut Brip KRR, tidak ada yang membicarakan soal pelecehan seksual ketika di Magelang termasuk Putri Chandrawati. Diketahui saat diduga peristiwa pelecehan terjadi, Brip KRR dan Baradae sedang berada di luar rumah. Namun ketika Brip KRR kembali ke rumah, dia hanya melihat asisten rumah tangga bernama Susi menangis. Kemudian Brip KRR bertanya kepada Kuat, namun Kuat hanya menjelaskan bahwa tindakan Brigadir C mencurigakan. Brip KRR kemudian bertanya kepada Putri, namun Putri tak memberitahukan adanya kejadian pelecehan seksual. Menurut Brip KRR, Putri justru mencari Brigadir C dan memerintahkan Brip KRR memanggil Brigadir C. Brigadir C kemudian berbicara dengan Putri selama sekitar 15 menit di kamar Putri. Herman mengatakan saat itu Ricky berada di depan kamar namun tak mendengar isi pembicaraan keduanya. Pintu kamar Putri pun juga dalam keadaan terbuka. Ketika Brip KRR bertanya kepada Brigadir C, Brigadir C juga tak memberikan penjelasan apapun kepadanya. Dengan rangkaian peristiwa itu, maka Brip KRR menyatakan bahwa dirinya tak mencurigai adanya pelecehan seksual di Magelang. Terima kasih telah menonton!